Hai sebelum kita mulai videonya jangan lupa klik tombol subscribe terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di sini masuk lagi HP Oppo A31 dengan CPH 2015 disini HPnya lupa pin sandinya HP Oppo A31 CPH 2015 ini chipsetnya Mediatek maka dari itu kita buka pin polanya menggunakan SP Playstool Oke langsung saja kita buka Oppo A31 nya langsung saja kita pergi ke laptop saya ini disini bahan-bahannya sudah saya siapkan disini saya sudah menginstall MTK driver nya maka langkah selanjutnya yaitu kita extract SP Playstool nya kita extract di sini lalu langkah selanjutnya kita extract yang ini lalu MCT MTK nya kita extract juga dan Oppo A31 untuk file nya kita extract juga nah jika sudah seperti ini langkah selanjutnya yaitu kita install list USB Windows 32 bit ini kita pilih next pilih yang paling atas kita pilih next lagi next lagi dan next lagi lalu tanda centang ini tetap lalu kita klik finish pilih pilih yang paling atas lalu pilih next jika sudah kita taruh dulu di pojok kiri atas ini lalu kita pergi ke MCT MTK lebih pas kita buka double klik kita tunggu beberapa saat nah jika sudah seperti ini terbuka kita pindahkan juga di pojok kanan atas lalu langkah selanjutnya kita buka SP Playstool nya kita pilih yang Playstool yang ini kita double klik lalu akan muncul seperti ini jika sudah seperti ini langkah selanjutnya kita pilih isi yang kedua ini lalu kita arahkan ke file Oppo A31 yang sudah kita extract tadi yang ini Oppo A31 cph 2015 kita pilih MT6765 kita klik Open jika sudah seperti ini bagian yang bawah ini boleh diisi boleh tidak di sini saya akan mengisinya saja kita pilih out lalu kita klik Open jika sudah untuk langkah selanjutnya kita buka catatan yang ada di file Oppo A31 cph15 cph 2015 nya kita buka Oppo A31 yang kita extract tadi lalu kita pilih Oppo A31 yang catatan yang ini di sini kita taruh di bawah saja nanti saya akan beritahu caranya nah jika sudah semuanya kita pergi ke HP nya kita matikan HP Oppo A31 nya jika sudah mati kita tekan volume atas dan volume bawah lalu sambil mencolokkan kabel USB yang sudah terhubung ke laptop tekan volume atas dan bawah lalu colokkan kabel USB maka secara otomatis akan terbaca Mediatek di bagian kotak kecil ini langsung kalian klik dan install jika tidak langsung cepat maka Mediatek nya akan hilang di sini Mediatek nya sangat cepat sekali hilangnya nah jika sudah akan muncul muncul seperti ini kita klik OK saja lalu kita pergi ke HP nya lagi kita tunggu sampai dia hidup dan kita matikan lagi kita tunggu sebentar oke di sini HP Oppo A31 nya sudah mati lalu kita pergi ke MCT lalu kita klik Bipas lalu kita tekan volume atas dan volume bawah sambil dicolokkan kabel USB nya yang sudah terhubung ke laptop saya hubungkan terlebih dahulu di sini saya sudah mencolokkan kabel USB dan sudah connect ataupun terhubung ke laptop maka di MCT Bipas nya akan muncul tulisan seperti ini oke semua lalu untuk langkah selanjutnya kita pergi ke SP Playstool lalu kita pergi ke menu format lalu pilih manual format flash di bagian bagian address ini kita hapus dan bagian formatnya juga kita hapus nah untuk langkah selanjutnya ini yang paling penting kalian pergi ke catatan yang ini bagian address yang dicatatan ini kita salin lalu kita pastikan di bagian playstool di bagian playstool yang ini kalian pastikan di sebelah sini lalu untuk format like nya sama juga kita copy atau kita salin di catatan tadi yang ini kita salin lalu kita pastikan di bagian format playstool nya saya pasti di sini dan jika sudah langsung saja kalian bisa klik start yang ada di pojok kanan ini langsung saja kita pilih start kita tunggu beberapa saat nanti akan selesai muncul tulisan oke nah jika sudah seperti ini HP UPU A31 sudah hilang pola pinnya maka untuk langkah selanjutnya kita pergi ke HP UPU nya kita cabut kabel USB nya disini langsung saja kita tekan tombol power beberapa detik sampai muncul logo UPU jika sudah langkah selanjutnya kita tunggu sampai UPU A31 ini masuk ke menu pilih bahasa kita tunggu beberapa saat sampai dia masuk menu kita tunggu saja selamat menikmati selamat menikmati Oke disini HP UPU A31 nya dengan CPH 2015 berhasil Disini kita sudah berhasil menghilangkan pola sandinya Dan untuk membuka BIPAS akun Google nya Kalian bisa klik video di atas pojok kanan ini Itu cara buka BIPAS akun nya Sekian dan terima kasih